Suatu hari di Sadurian Runtuh, diserang monster naga. Lihat Upin ada apa monster jahat itu datang kemari. Mungkin monster jahat itu ingin merebut tanah kekuasaan kita, Ipin. Alamak ada apa itu, Ehsan? Itu kan monster naga jahat. Visi ayo kita lari. Atau itu di kampung kita ada naga jahat. Ayo kita lihat. Wadidaw besar sekali monsternya, sebaiknya kita harus cepat-cepat meminta pertolongan. Akhirnya Upin Ipin meminta pertolongan kepada Ultraman Rosu. Hah ada apa itu Upin? Lihat itu Upin ada monster jahat ingin merebut tanah kekuasaan kita. Upin sebaiknya kamu sekarang cepat minta pertolongan Ultraman Rosu. Baik Upin. Halo Upin kenapa kamu menelpon saya? Halo Ultraman kampung kita sekarang diserang monster naga gojila jahat. Bisakah kamu datang untuk membantu? Tentasaja Upin Ultraman Eikin Sejara. Sepetlah Berlinding Ultraman Eikin Sejara. Baik Ultraman, terima kasih banyak. Atau lihat pertarungan yang sangat dahsyat. Halah tenang aja Upin Ultraman pasti menang. Iya Upin tenang aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lihat bumi sudah aman dari kejahatan monster. Kita harus jaga bumi ini. Supaya aman dan damai. Kan Atok udah bilang. Betul, betul, betul. Bumi udah aman sekarang pergilah mainan sama teman-teman. Iya makasih kak. Sama-sama jangan lupa kalian pulang sore. Kita main apa ya sekarang? Mari kita main masak-masak. Kamu ini main masak-masak terus bosan aku. Biarinlah pergi aja kamu kalau gak mau. Aduh kok kamu nonjok aku. Biarinlah bodo amat. Udah udah jangan ribut. Mending kita main kereta Thomas. Betul, betul, betul. Wow bagus sekali kereta Upin-Ipin-Upin. Boleh aku ikut naik. Bolehlah mari kita naik sama-sama. Suatu hari Upin-Ipin dan teman-teman akhirnya bermain kereta Thomas. Epin gimana? Rasanya naik kereta. Wah sangat senang sekali. Hai teman-teman semuanya ayo kita naik kereta. Hai Kak Ros Upin, naik kereta dulu. Iya hati-hati semuanya. Hai Atok mau ikut gak? Tanalah Atok udah tua. Hai teman-teman semua pegangan yang kencang keretanya akan melaju cepat. Oke siap Upin-Ipin gas kan? Seru sekali haha. Hai teman di rumah tetap saksikan cerita kami ya. Akan ada episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di teman-teman. Dua tiga anak berenang yang pantain kita senang ha-ha. Kau ini asik pantun terus. Betul, betul, betul. Ada apa ini? Upin-Ipin kesuasananya jadi berubah. Hayoyo aku takut sekali. Jadi aku pengen pulang. Tenang semuanya jangan panik ini. Akan ada monster Godzilla datang kembali. Apa yang harus kita lakukan Upin-Ipin? Tenang-tenang semuanya. Kita harus meminta pertolongan Bobo Boy. Ya ampun, Ros ada. Apalagi ini suasananya. Kau jadi berubah. Gatuh upah bentar, Ros. Lihat dulu. Oh, ternyata ada Godzilla datang kembali. Upin-Ipin Godzilla datang kembali bagaimana ini? Sabar-sabar semuanya tenang dulu, jangan panik. Mungkin kita harus meminta bantuan secepatnya. Hayoyo kenapa Godzilla bisa datang kembali? Tenang, Uncle Latong, jangan panik semua ini. Kita serahkan kepada Upin-Ipin. Oh iya Atok, sekarang mending kita berlindung dari monster Godzilla jahat itu. Upin-Ipin gimana sudahkah kalian menelpon Bobo Boy? Oh iya sudah tenang semuanya sebentar lagi Bobo Boy, akan segera datang. Belum kalah juga kamu monster Godzilla. Rasakan ini Bobo Boy halilintar. Sangat seru sekali pertarungan Bobo Boy dan monster Godzilla. Ayo semangat Bobo Boy. Lihat siapa yang bakal menang. Tenang Bobo Boy halilintar, pasti menang. Ayo semangat Bobo Boy. Wah Bobo Boy berhasil mengalahkan monster Godzilla jahat. Terima kasih banyak Bobo Boy, kamu sangat baik sekali. Haha iya sama-sama. Pokoknya kalian harus tetap waspada dan berhati-hati jaga bumi ini dari berbagai kejahatan monster. Agar supaya tetap aman dan damai. Oke siap, terima kasih banyak Bobo Boy. Oke saya mau pergi dulu cepat kasih tau saya kalau monster jahat itu datang kemari. Oke siap Bobo Boy halilintar sampai ketemu kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!